Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat bayu, sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada nge-lag ya Udah pada gak stabil gitu men Pokoknya pengen kalian banting gitu ya Nah tenang aja sahabat bayu Karena sekarang mimin akan memberikan APN Bayu Tercepat dan paling stabil untuk mengatasi jaringan kalian disana Yang udah mulai membagongkan men Dan biar tidak banyak labor langsung aja nih bagi kalian Yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru Dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat bayu Di bagian jaringan data men Kalian tekan lama Oke teman-teman Lalu kemudian disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya Oke teman-teman Lalu kemudian yang paling bawah disitu ada baca nama titikasi atau APN Bisa kalian tekan Dan yo 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 mantab banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat bayu Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil di update teman-teman Tolong perhatikan dan simak baik-baik Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini Bayu update Ingat teman-teman untuk di bagian nama Sesuaikan aja seperti itu Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil diupdate oleh ITV Dengan presisi yang tinggi Jadi wajib banget samakan ya Yaitu net.nova.is Untuk di bagian APN-nya Wajib banget samakan seperti ini Dan perlu kalian ketahui sahabat Bayu Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired tersebut Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat gitu main Langsung buang gitu Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin berikan Jadi yang lama hapus aja Kira-kira seperti itu Paham ya? Oke Mantap banget men Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian proxinya Kosongin aja Portnya kalian kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Dan untuk di bagian servernya men Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 198.101.242.72 Untuk di bagian servernya Silahkan kalian wajib banget samakan seperti ini Oke dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired tersebut Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat gitu main Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah Mimin berikan Begitu ya Oke Namun perlu kalian ketahui teman-teman Tidak semua daerah waktunya sama Tidak Artinya ada beberapa daerah yang masih lancar Ada pula beberapa daerah yang sudah mulai down Sedangkan update-an ini berlaku khusus untuk daerah yang sudah mulai down Atau lemot gitu ya Intinya kira-kira sendiri seperti apa di TKP kalian Kalau kerasa lemot langsung ganti dengan APN yang terbaru Yang sudah di update teman-teman Paham ya Oke dan kemudian untuk di bagian MMS-nya kalian kosongin aja Dan untuk di bagian proksi MMS-nya Disini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan Yaitu 169.55.89.6 Bentuk di bagian proksi MMS-nya ya Kalian samakan seperti ini Oke dan ini sudah memin desain khusus Pastinya dong buat kalian sahabat bayu Yang udah lemot banget jaringan kalian teman-teman Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya Silahkan isi 8, 1, 2, 3 Untuk di bagian port MMS-nya Tolong perhatikan dan simak baik-baik seperti itu Oke teman-teman bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya ya Disini kalian biarkan aja jangan sampai dirubah Karena disitu sudah ada secara otomatis Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah teman-teman Paham Oke Lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya juga Maaf disini lebih rentan Jangan sampai di Opera Capric Takutnya datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Intinya jangan sampai dirubah Paham ya Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian jenis autentikasinya Men kalian pidi yang paling bawah Pop atau cap seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasinya Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan 2 item Default Lalu kemudian ada shuffle Jadi ada 2 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian tenang aja cuy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi mongko kalian samakan teman-teman Oke Mantap banget bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya Kalian kunci di IPv4 seperti ini Lalu kemudian untuk di bagian protokol roaming APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini men Oke langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat Bayu Ini sudah berhasil di update teman-teman Langsung aja nih kita hidupkan data Dan kita akan melihat men Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN Bayu Tercepat dan paling stabil Kita masih menunggu Oke teman-teman Wow Mantap banget ya Waduh Ini gila banget teman-teman Sahabat Bayu silahkan coba nih APN Dijamin ya Jadingan Bayu kalian kembali ketar Ketir boss Untuk di bagian Epping-nya disini bermain yang ke-35 MS Sedangkan untuk di bagian undunya Disini bermain di angka 11,6 Mbps Oke Sedangkan untuk di bagian unganya Disini bermain yang ke-5,8 Mbps Dan Epping-nya disini bermain yang ke-35 MS Tunggu apa lagi silahkan gunakanlah APN ini sebaik-baik mungkin Oke mungkin hanya nih Habis-habis Mimin warikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantingin terus Jangan lupa like, komen, subscribe Karena dengan itu Kita bisa bertumbar Sampai jumpa Sampai jumpa